Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan. Sampel peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan Kepala Satuan Pendidikan serta guru seluruhnya akan berpartisipasi. Bagaimanakah mekanisme kepesertaan tersebut dalam implementasi? Peserta didik akan mengerjakan empat instrumen, asesmen literasi membaca, survei karakter, asesmen numerasi, serta survei lingkungan belajar. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan jumlah maksimal 30. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 45 murid. Masing-masing jenjang memiliki lima orang peserta cadangan. Apabila ada peserta utama yang berhalangan melaksanakan asesmen nasional, maka Satuan Pendidikan harus sudah menginformasikan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan, selambat-lambatnya satu hari sebelum hari pelaksanaan. Peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan. Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan susulan, dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil Satuan Pendidikan. Bila asesmen nasional di Satuan Pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan situasi darurat dan kejadian luar biasa, seperti listrik padam atau bencana alam, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang. Terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh guru dan Kepala Satuan Pendidikan, beberapa hal perlu diperhatikan. 1. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan dan Guru yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di Satuan Pendidikan tersebut akan menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. 2. Pengisian survei lingkungan belajar untuk Kepala Satuan Pendidikan dan Guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan, dan diberikan waktu selama 4 hari. 3. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu Satuan Pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap Satuan Pendidikan yang diajar. 4. Bagi Kepala Satuan Pendidikan yang memimpin lebih dari satu Satuan Pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap Satuan Pendidikan yang dipimpin. Apabila Kepala Satuan Pendidikan yang berperan sebagai guru, maka akan mengisi survei lingkungan belajar baik sebagai Kepala Satuan Pendidikan maupun sebagai guru. Sangat penting bagi setiap Satuan Pendidikan mendapat potret yang utuh mengenai kondisi pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif untuk melaksanakan asesmen nasional dengan menjunjung integritas tinggi akan mendorong dihasilkannya informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia.